Aku itu belum pernah liat salju Konnichiwa Nih Halo guys, aku Cika Tahir Welcome back to my channel Hari ini aku mau bikin video Recreate Makeup Waktu aku liburan di Jepang Sekaligus aku bakal spill ke kalian semua Produk-produk apa aja yang aku pake Sambil kita cerita-cerita First thing first Kita pake skin prep dulu Seperti biasa Kayak pake essence Terus juga moisturizer Sama pake sunscreen Tadi semuanya udah aku gunakan Jadi muka akunya udah siap Untuk make up Kalo aku tuh memulai make up Dengan membentuk bingkai alis Setelah itu nanti baru bisa Menggunakan yang lain-lain Jadi aku tuh ke Jepang Pas lagi winter gitu Kayak memang sengaja Kita pilih winter Karena aku itu belum pernah liat salju Disana tuh aku hanya 10 hari Jujur kurang banget Kalo udah di Jepang itu Kayak gak bisa kalo cuman sebentar Dan kalo misalkan udah datang kesana Kita nanti pengen balik lagi Masih banyak sekali destinasi Ataupun juga tempat-tempat Yang harus didatengin Kita kesananya itu Gak pake travel agent Jadi aku sama suami Kayak liburan sendiri gitu loh guys Dan ternyata Seru loh Karena kita bisa nentuin Itinerary sendiri Waktunya juga lebih fleksibel Terus bisa kayak random gitu loh Datengin tempat-tempat yang lagi hits ya kan Paling gak enaknya itu adalah Kayak kebingungan gitu Nyari jalan Terus kira-kira kesananya naik apa ya Agak ribahnya tuh disitu ya Kalo kita pake travel agent Kan lebih enak ya Karena tinggal duduk doang Merem Tiba-tiba nyampe deh Alright Sekarang waktunya pake foundation Jujur selama di Jepang Aku gak pake fondi Tapi pake cushion Karena Menurut aku kayak Kalo pake fondi tuh Agak berat gak sih Secara kan aku pergi dari pagi Sampai ketengah malam gitu Tapi hari ini Makeupnya aku gak pake Cushion ya guys Jadi aku lagi pengen banget Menggunakan foundation aja Kayak udah lama juga gak sih Gak sempel ke kalian semua Untuk merek foundation yang akhir-akhir ini aku pake Jadi aku tuh lagi suka banget Sama Skin Tific yang All Day Perfect Serum Foundation Jadi kalo diliat dari packagingnya Ini kayak Mewah banget gitu kan ya Berasa pake foundation high end gitu Terus pastinya sudah Bepom Kalo harganya Ini affordable dong Dan yang paling penting adalah 24 hour long wear stay all day Dia ini ada 10 shades Kalo aku sendiri Pakenya itu yang nomor 01 Vanilla Tadinya sempet galau antara 01 dan juga 02 Karena kan untuk cushionnya Aku tuh pake yang 02 Ivory Jadi aku ngerasa kayak Oh mungkin sama gitu kan Dia foundation dan cushion Untuk warnanya di kulit aku gitu kan Tapi setelah aku swatch Ternyata nomor 02 ini Agak sedikit lebih gelap Dibadain cushionnya Jadi lebih cocok Ataupun lebih masuk di kulit muka aku Itu adalah nomor 01 Vanilla Better cari warna yang agak lebih terang sih ya Karena warna foundationnya ini Agak sedikit gelap Aku akan pake ini Satu sampai dengan dua pump ya Jadi tipis-tipis aja sih Kalo aku pake foundation Teksturnya sendiri Dia ini liquid cair gitu guys Dan gak terlalu kental juga gitu loh Nah ini Untuk warnanya Mungkin karena dia lebih ke serum foundation gitu ya Ini sedikit aja Mau pake As you guys can see Ini tuh gampang sekali di blendnya Berasa kayak gak pake foundation gak sih Nih nyatu banget di kulit Tapi itu topik Jadi di Jepang itu Setiap streetnya Vibesnya itu beda-beda Kalo misalkan Kalian ke Akihabara Itu vibesnya anime banget Kalo misalkan kita ke Shinjuku Ke Ueno Ke Shibuya Dan lain-lain Itu beda lagi Nah kalo aku sih Paling sukanya adalah di Shibuya Karena syurganya belanja Nah ini dia hasilnya After aku pake Di muka aku sebelah sini Foundationnya tuh kayak nyatu banget gitu kan Ke kulit muka aku Terus gak ada berdempul-dempulnya gitu kan Ringan banget sumpah Kayak gak berasa pake foundation Sumpah deh Aku ngerasanya kayak cuman pake bedak doang gitu Memang ya kalo misalkan untuk area-area dark sport itu Agak sedikit terlihat Berarti dia kan lebih ke medium full soft coverage gitu kan ya Nah justru aku suka Kalo misalkan Hasil foundation itu Yang kayak gini Yang soft matte finish Tadaa Look at this Nah sekarang aku akan lanjut Pake yang di sebelah sini ya Kita akan lihat Kalo misalkan dipake semua Itu seperti apa hasilnya Selama di Jepang Aku tuh sangat kesulitan sekali Cari makanan yang halal Karena emang sesusah itu nyarinya Kalaupun ada Pasti harganya itu lebih mahal Terus juga ngantri panjang Aku punya beberapa rekomendasi Buat kalian semua Yang nantinya punya rencana Mau liburan ke Jepang Ada beberapa tempat Makanan halal Yang kemarin aku coba Untuk rasanya Ini fix No debat ya Enak-enak semua Tapi ini menurut lidah aku ya Kalo kalian suka banget sama ramen Kalian wajib coba Honolu ramen Itu endul banget Bo Tapi memang harganya Agak pricey Tempat selanjutnya itu Ada tendon itsuki Kayaknya udah sering banget gitu kan ya Direkomendasiin sama orang-orang Dia suka sama sushi Kalian boleh coba Ashuka Sushi Cat Ini foundation cakep banget sih Ya kan Dia minim oksidasi Terus juga kayak Coverage-nya itu Belebal banget Kayaknya ini akan aku bawa Saat aku liburan selanjutnya deh Karena ringan banget cuy Ini bukan karena aku di endur Jadi aku kayak ngebagusin Ngebanggain banget gitu Enggak sih Di kulit aku tuh oke Memang Kalo misalkan daerah dark spot Pasti agak terlihat gitu loh Sekarang aku akan coba Tutupin pake concealer Terus aku set pake bedak tabur ya Kira-kira Hasilnya Akan Segimana Jadi aku sama suamiku tuh Random banget Kita kan lagi pengen Kayak nyari makanan Indo gitu Kita ngeliat Dan kita nemuin Kayak restoran Pakistan gitu Ternyata dia jual Ayam penyet dong Wih Langsung lah ya kan Mohon maaf Lidah saya ini lidah Indonesia Banget ya kan Langsung Kita makan Kita coba And surprisingly Itu rasanya not bad loh And dulu Ya kan Ya kalo dibandingin sama Indonesia Tetep jauh Dan memang Harganya itu Pricy banget cuy Jadi satu porsi Isinya itu nasi Sama ayam Itu sekitar 220 ribuan Gak apa-apa Aku gak nyesel Walaupun harganya segitu Dapetnya dikit At least ngobatin Rasa rindu Makanan Indo lah Sebenernya ini tuh tertutupin Karena mungkin yang agak gengges Itu adalah Agni pack aku Ya jadi Kayak masih terlihat gitu Sebelum aku set pake bedak tabur Aku mau Kayak ini Liquid blush on Daerah pipi sama di Kelopak mata Jadi aku memang Enggak pake eyeshadow Biar menghemat waktu juga Chin Pake di kelopak mata Set pake bedak tabur Terus aku mau pake setting spray dulu ya Keseluruh muka Tunggu ini sampe kering Nanti baru lanjut Nah di Jepang kemarin tuh cuman ketiga kota doang Yaitu Tokyo Kyoto Sama Osaka Tapi aku paling suka banget Vibesnya Kyoto sih Sumpah Terus I'm so lucky Karena pas di Kyoto itu Snowfall dong Cantik banget lagi Seharusnya Selain ketiga kota itu Kita mau ke Shirakawago Terus Hokkaido Sama Niseko Karena waktunya itu Gak Banyak Gak keburu juga Kita tuh terlalu lama Kemarin di Osaka 9 favorit aku Waktu lagi di Jepang itu Adalah Cheesecoin gitu Selain di Tokyo Ada juga di Osaka Kayaknya ada kali Empat kalian aku beli Karena emang enak Tada Tinggal pake ini doang Kayaknya akan aku tambahin sedikit aja Sedikit Selesai Jadi segini doang Guys Sesimpel itu makeup aku Seri sesimpel itu Udah deh Biar lebih berasa Biar lebih berasa Jepangnya ya Aku bakal pake Baju winter Terus juga pake topi Sama nanti aku pake shawl juga Hai Konnichiwa Nih Kayak begini persis Iya kan Kalian bisa bandingin ya Ini aku sekarang sama Satu tahun yang lalu Nih Tada Aku tuh kalo makeup Gak pernah yang ribet-ribet Karena aku jujur Gak terlalu jago Makeup banget Sebisa aku aja Nah aku akan coba Wear test Skin Tific Yang All Day Perfect Shroom Foundation ini Kira-kira kalo misalkan Aku bawa aktivitas ya Itu kayak gimana nanti hasilnya Aku mau ngeliat Dia itu transfer atau enggak Aku akan masak Ketau sendirilah Kalo masakan nanti panas Terus nanti Aku akan keluar Bawa beli kopi Kita akan liat hasilnya Seperti apa Aku mau update As you guys can see Jadi makeup aku tuh Gak kerek sama sekali So far dia gak geser Tapi memang di bagian dahi Itu agak hilang Karena keringetan kali ya Terus aku tap-tap juga sih Pake tangan Nah untuk area T-zone-nya Paling yang agak hilang Itu di ujung idung Tuh agak pudar ya Terus aku tadi kan Pake masker tuh Kayak pengen tau kan Dia transfer apa enggak Ternyata dia minim transfer Kayak dikit banget gitu Overall aku suka sih Sama All Day Perfect Shroom Foundation-nya Skintific Karena dia ngebikin Kayak makeup itu Jadi lebih flawless Terus Kalo kata aku sih Ini sangat amat ringan Gak berasa sama sekali Kita pake foundation ya Ringan banget gitu guys Sumpah Gak berdempul juga Kalo dari coverage Dan juga formulanya Menurut aku Ini kayaknya cocok Untuk kita pake daily Kalaupun memang agak Geser-geser dikit Ya wajar lah ya Oke guys Thank you so much Buat kalian semua Yang udah nonton videoku kali ini See you in the next video Bye 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 selamat menikmati